Untungnya di sini Wave sudah mengantisipasi hal itu dengan memasang CCTV di kamar Pang. Di sini, Pang yang merasa sudah kebajut kehilangan pinnya, lebih memilih untuk tetap menjalankan misinya dan mengabaikan ajakan Namtan dan Om untuk berkelompok. Pang beralasan kalau ada hal penting yang harus dia lakukan, dan dia belum bisa memberitahukan mereka sekarang. Untungnya di sini mereka mengerti dan berjanji akan mencarikan pin untuk Pang. So, Pang dan Wave melanjutkan misinya sementara Namtan dan Om mulai mengumpulkan pin seperti murid lainnya. Diperlihatkan di sini Pang dan Wave langsung menuju ke ruangan Pak Pom untuk menyusulnya. Namun ternyata dia tidak ada di tempat. Wave lalu mencarinya melalui CCTV dan ternyata Pak Pom sedang menuju gudang untuk mengusnahkan berkas yang dibawanya. So, mereka langsung bergegas menyusulnya ke gudang. Di sana, Pang menemukan Pak Pom yang sedang berusaha untuk memusnahkan berkas yang disitanya. Pang berusaha menghentikannya dan membuang metronom yang sengaja dipakai sebagai syarat Pak Pom mengaktifkan kekuatannya. Namun, Pak Pom sudah memperhitungkan hal itu dengan mendownload aplikasi metronom yang tidak berbayar di Playstore agar dia tetap bisa cetik. Jadi sebelumnya, Wave dan Pang sudah menyadari kalau syarat Pak Pom mengaktifkan kekuatannya ada dua. Yaitu membunyikan metronom dan cetikannya untuk membuat target tidak sadarkan diri. Lalu setelah itu, dia memegang kepala target untuk memanipulasi ingatannya. So, di sini Pang sudah mengantisipasi hal itu dengan menyumbat telinganya agar dia tidak bisa terhipnotis oleh kekuatan Pak Pom. Dan ternyata cara itu berhasil. Namun, sayangnya sebelum Pang sempat menyelesaikan kalimatnya, Pak Pom berhasil melepaskan tangannya. Di sini, Pang meminta Pak Pom untuk bertobat karena apa yang dilakukannya dan Pak Kepala Sekolah adalah hal yang jahat. Dan di sini baru diketahui kalau Pak Pom ternyata telah menghapus ingatannya sendiri tentang teman sekelasnya yang sedang diselidiki oleh Pang dan Wave. Karena shock dan bingung, Pak Pom sempat terkena migren dan begitu melihat kesempatan itu, Pang langsung memegang tangannya dan memintanya untuk mengembalikan semua ingatannya tentang kejadian itu. Lalu selanjutnya, scene menampilkan flashback tentang ingatan Pak Pom saat dia masih menjadi murid di sekolah itu. Di sini, kita baru diperlihatkan tentang kejadian yang sesungguhnya, di mana Pak Kepala Sekolah berusaha memanfaatkan kekuatan Pak Pom dan memaksanya untuk segera memaksimalkan kekuatan itu. Mereka mengadakan penelitian illegal di gudang sekolah dengan menggunakan obyek yang paling kecil yaitu tikus, hingga menggunakan anak murid sekolah itu sendiri. Di sini, karena kekuatannya belum stabil, saat percobaan, Pak Pom sempat membuat beberapa murid lain menjadi pelo atau gangguan jiwa. Dan karena kejadian itu, dia jadi sangat tertekan dan merasa bersalah. Lalu teman baiknya yang sudah merasa tidak tahan dengan perlakuan Kepala Sekolah kepada Pak Pom, dia berusaha untuk membantunya dan menghentikan penelitian itu. Namun, Pak Pom malah melaporkan rencana mereka kepada Kepala Sekolah, dan akhirnya temannya ditangkap dan disingkirkan karena dianggap membahayakan. Alasan Pak Pom melaporkan hal itu adalah karena dia menganggap rencana itu hanya akan merugikan dirinya, dimana di kasus ini, dia yang akan ditangkap sedangkan temannya yang akan menjadi pahlawan karena dianggap berhasil mengungkap kejahatan sekolah. Karena hal itu, akhirnya dia mau nggak mau harus egois dan balik melaporkan sahabatnya sendiri. Namun, di sini, Pang memintanya untuk melihat dulu berkasnya sebelum dia memusnahkannya. Dan ternyata yang ingin ditunjukkan Pang di sini adalah sebenarnya sahabatnya itu berniat berkorban untuk Pak Pom dengan menulis dirinya sendiri sebagai murid yang mempunyai kemampuan memanipulasi ingatan. Dia berjaga-jaga kalau memang hal yang dikatakan Pak Pom benar terjadi. Baru di sini, Pak Pom akhirnya berubah pikiran dan membiarkan Pang dan Wave melanjutkan misinya untuk menjatuhkan Pak Kepala Sekolah. Dia juga sempat mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Bulada kepada Pang kalau mereka harus sangat berhati-hati karena Pak Kepala Sekolah tidak akan bisa dengan mudah mereka kalahkan. Selanjutnya, Pang dan Wave langsung menuju ke ruang rapat di mana Pak Kepala Sekolah sedang melakukan pertemuan dengan orang-orang dari kementerian. Singkat cerita, setelah Pang akhirnya sampai di depan ruang rapat, dia dan Wave yang berada di ruang kontrol mulai menginterupsi pertemuan tersebut dengan meretas layar di ruangan itu dan menampilkan semua informasi rahasia yang selama ini berusaha ditutup-tutupi oleh sekolah. Lalu gak lama setelahnya, Pang masuk dengan membawa rekaman suara dari perbincangannya sebelumnya dengan Pak Kepala Sekolah. Di dalam rekaman itu, intinya, Pak Kepala Sekolah mengakui adanya penelitian ilegal yang dilakukan sekolah selama ini. Namun, setelah bukti-bukti yang diberikan oleh Pang dan Wave, para pejabat di ruangan itu malah memberikan tepuk tangan untuk Kepala Sekolah. Ternyata, Kepala Sekolah telah memprediksi hal itu terjadi dan membuatnya seolah-olah jadi bahan pembuktian kalau murid kelas unggulan memang bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dan ternyata, apa yang dikira Pang dan Wave akan bisa menjatuhkan Kepala Sekolah malah jadi senjata makan tuan dan membuat para pejabat itu langsung menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kepala Sekolah untuk pengembangan kelas unggulan. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Bulada menghampiri para murid unggulan satu persatu dan menyuntikan cairan sabun colek yang sebelumnya digunakan kepada Emon dan Korn. Ternyata, sebelum menuju ke ruang rapat, Pang sempat menggunakan kekuatannya untuk meminta Bulada untuk menghapus semua kemampuan murid-murid kelas unggulan. Jadi, Pang sudah memikirkan rencana cadangan jika dia gagal menjatuhkan Kepala Sekolah. Istilahnya, kelas unggulan tidak akan ada kalau murid unggulan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Namun, ternyata sebenarnya cairan yang dikatakan bisa menghapus kemampuan unik seseorang sebenarnya hanyalah vitamin biasa. Dan alasan kenapa Emon dan Korn tidak bisa lagi menggunakan kemampuannya adalah karena Pak Kepala Sekolah mempunyai kemampuan yang sama seperti Pang. Jadi, Pak Kepala Sekolah menggunakan kemampuannya kepada mereka berdua dan memberikan sugesti bahwa mereka akan menjadi manusia biasa setelah dicuntik cairan wings biru tersebut. Lalu setelah itu, Pang dipertemukan dengan teman-temannya yang lain. Dan di sini, Kepala Sekolah berniat mengadu domba Pang dengan teman-temannya dengan mengatakan jika ada satu saja dari mereka yang setuju dengan gagasan Pang untuk menghapus sistem peringkat dan kelas unggulan di sekolah itu, maka dia akan menurutinya. Namun, dengan satu syarat, kemampuan mereka semua akan dicabut agar mereka benar-benar setara dengan murid reguler lainnya. Mendengar hal itu, tidak ada satupun murid unggulan yang berani maju. Bahkan Wave yang bekerja sama dengannya pun sama sekali tidak berani maju. Hal itu tentu saja membuat Pang sedih karena dia pikir semua teman-temannya mendukungnya dan dia merasa bersalah karena telah berniat untuk menghapus semua kemampuan teman-temannya. Di sini, Pak Kepala Sekolah sempat seolah mengejek Pang bahwa dia seorang diri tidak akan mampu melawan Kepala Sekolah dan sistem yang telah dibuatnya. Lalu, untuk mengakhiri permasalahan itu, Pak Kepala Sekolah memanggil Pak Pom dan sekali lagi memanfaatkannya untuk menggunakan kekuatannya kepada Pang. Singkat cerita, semua kejadian itu akhirnya berlalu dan sekarang sekolah telah memasuki semester kedua. Diperlihatkan di sini, Pang telah menjadi murid biasa setelah ingatannya dihapus dan kembali berteman dengan nak. Dan diperlihatkan juga para murid kelas unggulan yang seolah-olah tidak lagi mengenali Pang. Namun, di sini Pang seperti mengalami dejavu dan kembali tabrakan dengan Wave di kantin sekolah. Ternyata, di sini Wave menyelipkan sebuah petunjuk di balik bin yang sengaja dijatuhkannya. Petunjuk itu mengarahkan Pang ke lab komputer di mana di sana sudah dipersiapkan sebuah vlog yang dibuat sendiri oleh Pang sebelumnya untuk berjaga-jaga kalau ingatannya dihapus. Dan setelah menonton videonya sendiri, semua ingatannya langsung kembali dan diperlihatkan Pang langsung berlari menuju ruang kelas unggulan di mana semua temannya ternyata sudah menunggunya untuk comeback dan siap bekerja sama dengannya kali ini. Dan film pun selesai. Sugon Anda tahu dan siap tersebut dan menunjukkan selanjutnya dan siap tersebut dan penuh dan sepulsi dan juga dan memperolek dan dari dan Terima kasih telah menonton!